Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahabihi ajma'in amma ba'du. Apa kabar semua sahabat sekalian? Mudah-mudahan sahabat semua dalam kondisi sehat bersama keluarga. Ketemu kembali bersama Usainra di hari ini. Nah, spesial Iiki berduka, Buman Islam berduka, Uwin berduka, dan Usainra juga berduka, Ibu Pimpin juga berduka. Semua kita berduka atas berpulangnya, Rektor Iiki Jakarta, Almarhumah Profesor Dr. Huzema Tianggo M.A. pada hari Jumat lalu. Nah, sahabat-sahabat sekalian dimanapun sahabat berada, ada banyak kesan dari murid-murid beliau, ada banyak kesan dari orang terdekat beliau, dari para ulama dan berbagai macamnya. Spesial di hari ini, Usainra ajak sahabat-sahabat sekalian untuk kemudian mendengar kesan dan pesan dari orang yang sangat dekat sekali. beliau adalah merupakan sekretarisnya Ibu Rektor atau sekretarisnya Ibu Prof. Dr. Huzema Tianggo M.A. yang setiap detik, setiap saat berkomunikasi dengan beliau. Nah, kita akan sampai ya Ibu Pimpin. Assalamualaikum Ibu Pimpin, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik Pak Hendra. Sehat ya? Sehat, Alhamdulillah. Ikut berduka, tentu saya memahami bagaimana perasaan Ibu Pimpin sebagai orang sangat dekat dengan Ibu Rektor. Itu bisa diungkapkan dengan kata-kata. Hanya raut wajah dan perasaan yang akan bisa berbicara semuanya. Tentu kita kehilangan. Dan saya juga kehilangan sebagai murid dari beliau dan berbagai macamnya. Ibu Pimpin, kalau boleh tahu, sejak kapan sih Ibu Pimpin jadi sekretaris atau mengenal beliau? Kira-kira. Baik, saya mengenal Ibu Rektor itu, Prof. Huzema itu, dari awal saya masuk IIKI. Saya sudah mengenal, sudah tahu namanya beliau, tapi beliau belum kenal saya. Jadi, saya kan 2011 Pak Hendra masuk IIKI. Jadi, sudah karena beliau waktu itu sebagai direktur dan namanya beliau itu sudah harum sekali sejak itu. Jadi, saya sudah cari-cari bukunya tentang beliau. Terus, pas waktu S2, kebetulan beliau mengajar di kelas. Saya kan kebetulan S2 di IIKI juga, beliau mengajar. Nah, tapi hanya sekedar kenal begitu saja Pak, belum kenal dekat banget gitu. Dan menjadi sekretaris beliau itu, lebih kepada asisten beliau itu, sejak tahun 2019 awal. 2019 awal, artinya sudah hampir sekitar 2-3 tahun ya? 2 tahun ya? Lulus dari IIKI kan 2018 itu lulus S2, jadi 2019-nya saya jadi asisten beliau gitu Pak, sekretaris. Waktu yang cukup lama juga ya setiap hari. Bahkan kalau saya ke ruang rektor, jelas ada Bu Pimpin di ruang rektor. Nah, Bu Pimpin, apa sih kesan Bu Pimpin yang hampir sekitar 2-3 tahun cukup lama bagi saya? Yang setiap saat ada di ruang bersama beliau. Bahkan saya juga sering melihat foto-foto Bu Pimpin, postingan Bu Pimpin, kadang-kadang bersama Bu Rektor. Ada di Istana Negara, ada di kantor menteri, dan ada di banyak tempat. Itu artinya Bu Pimpin selalu menemani beliau dalam perjalanan, bahkan selalu mendokumentasikan apa yang beliau lakukan. Apa sih kesan Bu Pimpin kira-kira terhadap ulama besar, ulama perempuan yang mendunia ini seorang pakar pikir yang nggak tanggung-tanggung luar biasa kelas dunia? Kira-kira apa kira-kira pesan? Kesan Bu Pimpin kira-kira-kira? Kesan saya bahwa Bu Rektor itu adalah sosok yang hebat sekali. Seorang perempuan yang luar biasa. Saya jarang gitu ya Pak, nemu sosok seperti beliau gitu. Bahkan di usia beliau yang sudah di atas kepala tujuh gitu ya Pak, 70 tahun lebih, beliau itu orangnya semangat Pak. Semangat melakukan semua aktivitas beliau itu semangat, terus beliau itu aktif, dan apa ya Pak, jadi tetap senang Pak sama pekerjaannya beliau itu, beliau sangat mencintai pekerjaannya gitu Pak. Tekun juga orangnya Profu Zaima. Jadi misalkan kalau ada pekerjaan hari itu selesai, ya diselesaikan hari itu juga Pak gitu. Misalkan beliau kan harus tanda tangan sertifikat, ribuan sertifikat itu Pak ya, sertifikat Sintafid. Mungkin di pikiran saya itu Ibu bisa melanjutkannya besok, karena banyaknya gitu Pak. Tapi tidak, beliau itu bahkan sampai sore itu Ibu tetap di situ, menyelesaikan tanda tangan itu. Artinya selalu berpikir kerja tuntas ya, artinya tidak pernah menuntutkan. Dia itu kerja tuntas, kalau tidak ada misalkan di MUI gitu, acara di MUI, pokoknya selesai gitu Pak. Perjalanan beliau itu. Nah saya juga mendengar dari banyak murid-murid beliau yang saat ini menjadi pejabat negara di MUI dan di pemerintahan. Beliau itu termasuk sosok yang sangat tepat waktu. Jadi kalau belum rapat, beliau sudah datang, lalu kemudian Masya Allah luar biasa. Benar nggak sih Ibu? Iya, betul Pak. Ibu itu datangnya tepat waktu. Jadi kalau misalkan pernah di acara, jadi Ibu udah datang duluan. Katanya belum. Artinya beliau lebih duluan dibandingkan ke murid-murid beliau ya. Jadi Masya Allah luar biasa. Jadi Ibu sudah di TKP, tapi Ibu karena kita di IKIT belum pada datang, jadi Ibu nunggu di mobil. Saya dengar juga saya termasuk murid beliau di S2 dan di S3, karena saya merupakan Angkatan Ekonomi Islam pertama di S2 dan S3, WIN, Sepul Jakarta. Jadi Masya Allah luar biasa sosok beliau ini. Jadi Masya Allah. Tapi saya dengar beliau ini sangat humoris juga ya. Di kelas saya kadang-kadang banyak sekali jog-jog yang bikin kita tersenyum, kadang-kadang tertawa. Gimana sih dengan Bu Pimpin? Yang orang yang setiap hari lah kira-kira ya ketemu kira-kira. Iya bener, Pak. Jadi kesan awal saya bertemu beliau itu orangnya tegas. Jadi saya suka takut gitu, Pak. Suka sungkan, suka takut. Pokoknya deg-degan banget gitu, Pak. Kalau awal-awal. Tapi lama-lama Ibu tuh ternyata humoris dan bikin nyaman, Pak. Jadi saya tuh bisa merasa kalau di dekat beliau itu tenang banget, Pak. Tenang banget. Saya nggak tahu deh kenapa. Jadi kerja sama beliau itu jadi saya bawaannya kayak senang, bahagia gitu. Tenang gitu lah, Pak. Dan humoris juga, Ibu. Apa kira-kira yang Bu Pimpin kenang? Cerita humoris satu cerita ada nggak kira-kira? Yang Ibu Pimpin ingat banget kira-kira gitu. Apa ya, Pak? Waktu beliau sama Prof. Wahab, kemarin sih pas mau kurban itu, Pak. Tapi Ibu yang ceritain Prof. Wahab gitu, Pak. Jadi di sini, di rumah saya ini tempat kumpulan anak yatim. Ada beberapa anak yang tinggal di rumah Ibu dan anak yatim semua. Terus kata Ibu, tapi Prof. Wahab bilang itu, saya juga kan anak yatim. Nggak ada bapak ada di Ibu saya. Kita ketawa bareng gitu, Pak. Sama saya terakhir tanggal 1 Juli pas pembukaan KKL IIKI Jakarta. Pada saat itu kan beliau bisa minta untuk menyampaikan ucapan pembukaan. Nah, di situ juga beliau bilang, ini memang kebiasaan mematikan Zoom, jadi nggak ada penampakan, dia bilang. Semuanya nggak ada penampakan, tapi ada suara. Jadi memang banyak sekali. Memang beliau sepontan kalau orang yang tidak mengenal beliau, melihat beliau sangat tugas, disiplin, tegang. Memang sosok ulama yang begitu yang disegani kira-kira. Memang kita takut. Tapi ketika sudah mengenal beliau, Masya Allah luar biasa. Masya Allah, luar biasa. Bahkan Ibu itu lebih terkesannya itu sayang gitu loh, Pak, sama kita. Saya merasanya, Ibu, kalau sudah kenal itu disayang gitu berasanya. Pastinya tentu akan banyak cerita-cerita lagi yang lain, yang kira-kira yang Masya Allah luar biasa kesan dari Ibu Pimpin sebagai sekretaris Ibu Rektor. Nah, Ibu Pimpin, terakhir nih, apa sih pesan Ibu Pimpin? Beliau ini kan ulama besar Indonesia. Tidak hanya Indonesia, tapi juga mendunia. Seorang mupti yang luar biasa di dunia. Seorang mupti perempuan. Lalu juga seorang lulusan Dr. Al-Azhar Cairo. Orang Indonesia pertama yang lulus di Dr. Al-Azhar Cairo. Kira-kira apa sih pesan Ibu Pimpin untuk generasi hari ini atau generasi milenia, terutama perempuan, agar kemudian nanti lahir kira-kira sosok-sosok prop huzema baru kira-kira di negeri ini yang bisa menginspirasi dan bermanfaat juga untuk Islam Indonesia dan dunia. Pesan saya untuk generasi ini simple saja ya, Pak. Follow someone, Pak. Ikuti seseorang yang menurut kita itu paling sukses. Luar biasa ya. Seperti Prof. Zemah ini kita ikuti beliau. Kita lihat, kita baca biografinya seperti ketekunan beliau, kedisiplinan beliau. Jadi beliau itu pernah cerita waktu dulu di Mesir itu, beliau itu nggak jalan-jalan, Pak, kalau belum selesai ujiannya. Makanya kan beliau lulus sebagai kumlet di Mesir, Pak, gitu, di Al-Azhar. Jadi nggak jalan-jalan, Pak, gitu. Kalau pesan saya, kita ikuti beliau, kita akun, belajarnya, terus disiplin. Wah, luar biasa. Pesan yang luar biasa dari Ibu Pimpin, sosok sekitaris Ibu Rektor yang setiap waktu ada bersama beliau. Tapi satu hal yang unik juga, Ibu Pimpin, beliau juga ibu rumah tangga yang Masya Allah luar biasa ya. Jadi di satu sisi, sebagai ulama, sebagai guru besar, tapi juga sebagai ibu rumah tangga yang luar biasa melahirkan sosok anak, seorang dokter, seorang suami yang profesor, jarang-jarang juga saya ketemu kira-kira suami istri profesor. Masya Allah luar biasa. Itu salah satu pemikiran beliau sih, Pak. Jadi beliau itu setuju dengan peran perempuan di publik, tapi tidak melupakan peran domestiknya. Itu pemikiran beliau. Wah, luar biasa ya. Artinya, silakan berperan di publik, tapi jangan melupakan peran domestik sebagai ibu rumah tangga. Iya, betul, Pak. Luar biasa. Wah, semakin digali, semakin banyak ya. Nanti mudah-mudahan satu saat bisa ketemu dengan Ibu Pimpin lagi. Iya, maaf. Dan saat ini saya dengar Ibu Pimpin juga sedang menyusun buku, apa Ibu Pimpin? Buku? Buku In Memoriam. In Memoriam yang akan bercerita tentang kehidupan Ibu Rektor. Tersanda, tentang tawa, tentang ilmu, pokoknya macam-macam, dari banyak murid beliau, dari seluruh Indonesia, bahkan ada dunia, dan tokoh-tokoh lainnya. Mudah-mudahan bisa selesai, dan mudah-mudahan akan bermanfaat. Banyak yang entah. Insya Allah, mudah-mudahan akan bermanfaat untuk kita semua, untuk membacanya. Sekali lagi, makasih Ibu Pimpin atas waktunya yang telah, Masya Allah, luar biasa di tengah kesibukannya beliau untuk kejar tayang ini ya, untuk menyelesaikan buku ini, yang akan segera terbit dalam beberapa waktu ke depan. Sekali lagi, makasih Ibu Pimpin Pratwi, MAK, Barakillah. Makasih ilmunya, kesan-kesannya untuk kita semuanya, mudah-mudahan menginspirasi. Sekali lagi, kami semua ikut berduka, kami semua, terutama Iki, ikut berduka atas berpulangnya guru kita, Almarhumah, Prof. Dr. Huzaima Teyango. Semoga Allah menerima amal ibadahnya, dan mudah-mudahan ilmu yang telah diajarkan pada kita bersama, menjadi jariah pula untuk kebaikan untuk guru kita. Sekali lagi, makasih Ibu Pimpin. Semoga bermanfaat untuk semua sahabat sekalian, terus doakan guru kita, dan mudah-mudahan doa baik ini juga menjadi doa kebaikan untuk kita dan Indonesia. Salam hangat dari Sendra dan Ibu Pimpin. Salam sehat, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.